Hai everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku pengen nge-review dan tes ketahanan dari produk Y.O.U. Rowe Matte Lip Cream Yang katanya tahan sampai 18 jam Makanya penasaran sekali apakah memang setahan lama itu teman-teman Apakah aku akan berpaling dari Maybelline Super Stay Matte Ink Karena kan kita tau ya kalau lipsticknya Maybelline yang Super Stay Matte Ink itu Tahan lama banget bahkan makan nasi padang pun gak hilang Makanya penasaran nih apakah Y.O.U. bakal bisa menyandingi atau menyaingi Maybelline Super Stay Matte Ink Let's see ya kita langsung aja tes ketahanannya Dan lihat warnanya kayak gimana formulanya enak apa enggak Nyaman dipakainya atau enggak gitu Oke ini adalah yang aku pilih warnanya teman-teman Ini nomor 8 Bukan 8 R346 yang Wish Par Setau aku dia ada 6 warna Jadi totalnya ada 6 warna Tapi aku gak beli semuanya karena aku pengen lihat dulu nih Aku cocok gak ya sama lipsticknya Y.O.U. yang Raw Power Matte Lip Cream Ini masih baru banget jadi aku harus unboxing bareng kalian semuanya Kita lihat Aku pilihnya yang Wish Par Wish Par tuh kalau misalkan aku lihat di swatchesnya ya Itu warnanya kayak mouth Deep mouth gitu ya Jadi kayaknya bakalan cocok di muka aku Coba ya kita lihat apakah betul cocok Yang penting dari lipstick kalau aku sih formula ya Formula tuh harus enak nyaman dipakainya Kalau gak enak lengket aku bakal males pakenya Terus kalau misalkan dia gak tahan lama Karena kita sekarang kemana-mana pakai masker ya teman-teman Jadi mesti banget tahan lama sih Jadi kalau ini gak tahan Berarti good bye aku gak bakal pakai lagi Ini agak susah ya say Kita langsung robek aja kali Wow oke jadi ini Produknya kalau udah dibuka teman-teman Bagus ya keliatannya mewah sekali I like it Kayak bening Lucu terus gak terlalu besar Compact dipegangnya Kelihatan warna aslinya di dalam sini Wow keren nih packagingnya I like it Langsung aja kali ya teman-teman Kita jajal di bibir aku Bismillahirrahmanirrahim Dari wanginya Ini wangi Wanginya kayak ada wangi permen gitu Tapi gak terlalu powerful Gak bikin pusing Oh my god Warnanya aku suka nih Wow teman-teman Ini aku pakai sedikit aja dulu ya Baunya bau permen banget Aku suka sih Wow warnanya Cantik banget Ini yang aku bilang Warnanya nude ya Nude mouth gitu Wow 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 Jadi pas diaplikasikan itu Dia itu apa ya Creamy gitu ya teman-teman Creamy banget Terus warnanya Opak gitu Warnanya pigmentet banget Jadi langsung keluar Dan langsung ngetutupin bibir yang Hitam Kayak aku gini Bibir hitam tuh langsung ke cover Dan warnanya cantik banget Dia gak terlalu coklat Tapi gak juga pucat ya Jadi Bagus nih yang si whisper Ini kalau dari deket ya Oke Kita Akan Melihat ya Sekarang Ketahanannya seperti apa Ini udah sekitar Setengah menit Aku bakalan Tes dulu ke Tangan aku Oke Jadi dia masih Transfer Teman-teman Jadi kayaknya mungkin ini Belum nge-set banget ya Belum nge-set banget Di bibir aku Jadi Aku bakalan Kasih dia Beberapa saat dulu Supaya Betul-betul nge-set Tapi ini yang warna Whisper Oke banget nih Buat kamu yang Gak suka warna-warna Pink Gonjreng Orange Ini warna yang Bagus untuk kamu pilih Ini yang whisper Warnanya nude Kalo diginiin tuh Agak lengket ya Teman-teman Jadi kayak agak lengket gitu But that's okay Kalo misalkan Lipstick tahan lama tuh Biasanya kayak gitu Formulanya Agak lengket dulu Di awal Oke coba ya Sekali lagi ya Aku bakal coba Kecupkan di tangan sebelah Wow Oke Udah gak ada nih Teman-teman Ya Udah gak ada Udah gak transfer Sama sekali Oke Oke Warnanya gak Transfer ke Dangan aku Oke Tapi masih lengket di bibir Tuh Lengket Terus warnanya Agak berubah ya Teman-teman ya Kayaknya ini Agak Oxidize ya Warnanya oxidize gak sih Kayaknya oxidize ya Oke Aku akan coba minum dulu ya Kita akan coba Untuk minum Tuh Lihat ya Ini masih bersih Oke Jadi Dia masih transfer Di Botol minum aku Oke Ini Setelah udah Minum ya Teman-teman Dia Cuma transfer aja Di Sedotannya Cuma warna Di Bibirnya itu Tidak hilang Masih ada Nice Oke Coba kita Coba lagi Oke Gak ada yang hilang Cuma Kurang Apa ya Kurang opak aja Agak Agak Hilang-hilang Di serat-serat Sininya Tapi Masih ada sih Gak hilang Keseluruhannya Cuma warnanya Jadi Keliatannya Bolong-bolong Gitu Tuh Di tengah tuh Kayak Agak Menghilang Ya kan Aku coba Pake Masker Ini Hal terpenting Yang sekarang Kita Butuhkan Lipstick Yang gak Nempel-nempel Di Masker Aku Biasanya Kayak Kalo Pake Masker Itu Takut Banget Kalo Lipstick Nempel Coba Ini Lipstick Nempel Atau Engga Wow Dia Nempel Tapi Sedikit Banget Dan Gak Banyak Banget Blebernya Wow Oke Ini Aku bisa Bilang Ini Lipstick Yang Akan Tahan Lama Banget Si Ya guys Ya Dia Punya Formula Itu Mirip Sedikit Agak Mirip Sama Maybelline Superstay Matte Ink Ya Agak Lengket Lengket Gini Tapi Kalo Maybelline Gak Selengket Ini Kalo Ini Dikecupin Masih Lengket Walaupun Didiemin 5 menit Tuh Tapi Masih Dalam Apa ya Masih Nyaman Dipakenya Dan Diajak Ngomongnya Walaupun Lengket Ya Warnanya Warnanya Juga Menghilang Sedikit Sekali Jadi Ini Tahan Lama Lipstick Yang Kategorinya Memang Tahan Lama Bisa Kamu Jadiin Buat Pergi Pergi Gitu Ya Kalo Misalkan Gak Mau touch up Sama Acara Acara Bisa Pake Lipstick Y.O.U Yang Raw Power Matte Lip Cream Nah Ini Warnanya Setelah Aku udah Pake Masker Minum Terus Aku Kecup Kecup Sekarang Udah Nggak ada Sama Sekali Ya Oke Sekarang Aku Bakalan Touch Up Lagi Untuk Balikin Warna Yang Sesungguhnya Pengen Tau Juga Warnanya Seopak Apa Ya Ini Warnanya Menurut Aku Jadi Oksedai Jadi Kayak Warna Ungu Sekarang Di Kenyataannya Ini Kalo Aku Pake Banyak Ya Aku Suka Banget Warna Pas Pertama Kali Di Aplikasi Kayak Gini Warna Bagus Banget Tapi Lama Lama Warnanya Oksedas Jadi Warna Kayak Keumuan Gitu Dan Oke Ini Kayak Bener Bener Aku Udah Pake Full Lips Ya Aku Bakal Kasih Tau Temen Temen Warnanya Di Tangan Jadi Ini Warnanya Whisper Cantik Banget Warnanya Bener Bener Cantik Dan Ini So far Aku Amaze Sama Daya Tahan Dari Y.O.U Punya Lip Matte Ini Apa ya Untuk Ketahanannya Sama Kayak Maybelline Superstay Matte Jadi Aku Bangga Sama Y.O.U Bisa Bikin Lipstick Yang Tahan Lama Tapi Untuk Formulanya Sendiri Ya Aku Lebih Suka Maybelline Superstay Matte Ink Dibanding Ini Entah Kenapa Kalau Ini Kayak Agak Di Bibir Tuh Rasanya Agak Pake Sesuatu Gitu Ya Dan Agak Berat Sedikit Gitu Ya Si Y.O.U Punya Dan Untuk Warnanya Ini Agak Oxidize Dipakenya Warnanya Berubah Setelah Beberapa Jam Beberapa Menit Gitu Berubah Cepet Sekali Udah Si Itu Aja Dari Aku Review So far Ini Lipstick Yang Bagus Ya Untuk Ketahanannya Bisa Diandalkan Untuk Buat Acara Dan Sebagainya Tapi Untuk Yang Lishper Ini Warnanya Aku Kayaknya Agak Kurang Ya Karena Lama-lama Berubah Gitu Warnanya Jadi Aku Kurang Suka Tapi Aku Suka Di Warna Yang Pertama Kali Aku Komplikasi Ini Warna Cantik Sekali Warna Nude Gitu Wishper Oke Segitu Aja Dulu Teman-teman Review Aku Tentang Y.O.U Raw Matte Lip Cream Semoga Video Ini Bisa Jadi Inspirasi Teman-teman Selanjutnya Kamu Boleh Comment Aku Buat Video Apalagi Oke Thank you Sama For Watching Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kamu Suka Dan Subscribe Channel Aku Oh Ya Kalau Misalkan Mau Beli Y.O.U Raw Matte Lip Cream Yang Warna Sama Aku Wishper Link Ada Di Description Box Oke Bye See you